oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman-teman ya Baizan di channel ikhsan petani muda dan juga channel ikhsan petani tentunya teman-teman semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari riski dan mudah-mudahan diberi riski yang banyak dan berkah tentunya teman-teman amin oke teman-teman ya disini Baizan sedang berada di lahan Baizan ini lahan Baizan yang kemarin tanami CMK Genio yang penanaman itu dilakukan 14 hari dari hari ini ya jadi untuk usianya sekarang 14 HST dan untuk luasan ini teman-teman itu luasan 750 hubin atau kalau dimetarkan sekitar 700 meter persegi dan kapasitas tanaman masuk sekitar 1600 meter 1600 meter kita lihat disini untuk saat ini kondisi CMK Genio Baizan ini ya Alhamdulillah tumbuh dengan bagus sampai saat ini dan mudah-mudahan tentunya sampai finish nanti panen kondisinya stabil bagus ya dan kemarin sudah Baizan lakukan pemupukan pertama untuk tanaman CMK Genio ini kemarin juga sudah Baizan update bagi yang belum lihat bisa lihat di playlist yang judulnya CMK Genio disitu ada teman-teman ya dari olah lahan penebaran kabur dolomit pemberian bubuk dasar ya cara melopongi plastik mulusnya juga ada semua teman-teman nah di kesempatan video kali ini Baizan akan melakukan penyemprotan yang pertama ini teman-teman yang pertama ya yang pertama pada tanaman CMK Genio karena kemarin sibuk di lahan KEP banca cahaya muda di bagian selatan ada juga tanaman tomat ini jadi penyemprotan dilakukan di 14 HST cuman tidak apa-apa ya karena memang kondisinya kemarin Baizan cek normal belum ada masalah yang kelihatan cuman ya ini harus antisipasi selalu pokoknya penjagaan lebih baik daripada mengobati tentunya nah disini Baizan akan melakukan penyemprotan untuk mengendalikan menjaga jamur dan juga kutunya teman-teman kutu-kutuan kalau di musim penghujan seperti ini biasanya untuk kutu-kutuan sedikit serangannya paling ke jamur jadi untuk penyemprotan kali ini fokus ke jamurnya ya jadi ikuti terus apa fungsi yang biasa dilakukan aplikasikan untuk di penyemprotan pertama kali ini dan tentunya jika video ini bermanfaat nanti jangan lupa tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel izan petani muda dan channel izan tani semain berkembang dan bagi yang sudah subscribe tentunya Baizan doakan selalu mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman amin oke kita terus oke langsung saja teman-teman ya disini untuk penyemprotan pertama pada tanaman CMKJ dan Neo Baizan disini yang pertama untuk fungisida yang pertama yaitu Baizan menggunakan ini fungisida yang selalu Baizan gunakan yaitu fungisida merdakamitrafos bahan aktifnya asam fosfit 400 gram per liter teman-teman jadi dalam kandungan per liternya terkandung 400 gram asam fosfitnya nah ini selalu Baizan gunakan memang karena memang Baizan sojok karena asam fosfit ini fungsinya untuk tanaman yaitu untuk imunitas tanaman jadi untuk pencegahan penyerangan jamur dan juga memperkuat imunitas tanaman daya tahan tubuh tanaman terhadap serangan penyakit jamur ya serangan penyakit jamur nah makanya selalu Baizan mengatakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati nah makanya selalu Baizan gunakan bahan aktif asam fosfit ini untuk mencegah jamur teman-teman entah itu jamur busuk daun ya percak daun ataupun antraknosa itu lebih baik mencegahan ini ini untuk merek dagangnya banyak sekali teman-teman ya untuk bahan aktif asam fosfit ini banyak ada ini salah satunya mitra fos ada dari MKD juga ada polir fos juga ada dari petrokimia juga ada pokoknya banyak jadi jangan terpaku merek dagang tinggal sehari saja bahan aktifnya asam fosfit itu insya Allah sama kegunaannya walaupun keadaan dari setiap produk berbeda-beda ada keunggulan dan kekurangan pokoknya yang intinya hampir sama untuk fungsinya teman-teman yaitu untuk imunitas tanaman nah disini jika teman-teman mau membaca di belakangnya ada semua untuk penyakit padi juga ada pelepah hawar pelepah ada juga untuk tempat penyakit hawar daun nah walaupun disini tidak ada untuk keterangan busuk daun ataupun berusak daun dan penyakit jamur yang lain tapi ini bisa untuk penyakit untuk pencegahan penyakit jamur teman-teman disini jika teman-teman menggunakan ini bisa tapi kalau biasanya takarannya tetap menggunakan dua tutup atau sekitar 64 mili per tangki 16 liter 2 tutup ini takaran tutup ini adalah 2 32 mili teman-teman seperti ini 2 tutup ya 2 tutup untuk asam fosfitnya selesai ya untuk merek dagang terserah mau menggunakan merek dagang apa yang penting bahan aktifnya asam fosfit ini untuk pencegahan teman-teman itu sangat bagus dan sangat efektif ini untuk fungisi fungisida yang pertama yang kedua untuk fungisida yang kedua ini sudah sangat populer sekali tentunya fungisida merek dagang antrakol bahan aktif jelas sudah pada tahu ya untuk bahan aktifnya yaitu propinep 70% ini fungisida kontak teman-teman ya fungisida kontak dan propinep ini memang selalu biasanya aplikasikan di awal-awal entah itu ditanaman capek ataupun terong biasanya selalu menggunakan propinep karena memang di daun itu bagus teman-teman di daun itu warnanya hijau tebal tidak terlalu mudah hijaunya dan juga bagus karena mengandung plus ada juga plus sinnya ini jadi bagus untuk penyakit busuk daun bisa bercak daun karat daun ini kalau teman-teman membuatannya di belakang semua ada semua busuk daun pitotera pitotora ada juga antraknosa penyakit bercak daun penyakit karat daun penyakit bercak daun pokoknya hampir semua jamur bisa diatasi dengan bahan aktif propinep tentunya dengan rasikan-rasikan yang sesuai makanya disini untuk pencegahan saya untuk imunitas tanamannya menggunakan mitra fos bahan aktif ngasam fosfit untuk kontaknya disini untuk awal-awal saya menggunakan bahan aktif propinep merk dagang antrakol dari Bayer jelas ya walaupun bisa juga menggunakan bahan aktif mankosep kalau bahan aktif mankosep itu malah banyak sekali untuk meredaganya jadi sangat sangat-sangat banyak makanya saya berbicara mengatakan jangan terpaku meredaganya yang penting bahan aktifnya kalau bahan aktifnya teman-teman sudah sedikit memahami pasti tidak kesulitan untuk mencari fungisida ataupun insektisida intinya sama hampir sama hampir sama dan juga fungsinya makanya disini lobezian katakan tidak harus menggunakan antrakol juga juga bisa menggunakan merk dagang lainnya yang penting penaktifannya propinep nah ini untuk antrakol teman-teman seperti biasa untuk awal-awal dikasih 2 sendok makan full per tanki 16 liter ya 2 sendok makan nah seperti ini ini untuk racikan jamurnya teman-teman dan tadi sudah biasanya katakan disini biasanya fokus ke jamur karena memang di daerah bahasan ini musimnya musim penghujan yang rawan sekali adalah serangan jamurnya serangan jamurnya teman-teman makanya disini biasanya fokus ke jamurnya cuman disini untuk kutu-kutuannya biasanya juga tangani untuk pencegahan disini biasanya menggunakan bahan aktif satu ini yaitu bahan aktif nitem piram 100 gram per liter ini merek daganya Ares kalau di daerah biasanya Ares ini terkenalnya untuk hama wereng ya memang sangat bagus untuk hama wereng tapi disini Ares juga bisa untuk kutu daun hama trips itu juga bisa teman-teman jika mau membacanya di belakang ada semua hama trips warang soka dan juga kutu daun itu bisa ini hantu untuk sekilas apa namanya pencegahan saja karena memang disini alhamdulillah masih terlihat aman walaupun baru di kali ini dilakukan penyemprotan teman-teman intinya seperti itu ya jelas ya ini nanti untuk kelanjutannya untuk penyemprotan kutu-kutuan biasanya akan update terus insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala dalam berbudaya di CMK jenua ini teman-teman langsung saja untuk takarannya dikasih 20 mili 17-20 mili per tanki jadi 1 liternya itu 1 mili 20 mili teman-teman ya segini 20 mili untuk ban aktif ini tempiramnya nah seles ya ini rasikan pertama untuk penyemprotan pertama pada tanaman CMK jenua besan yang pertama biasanya ulangi menggunakan ban aktif asam fosfit merek dagang mitra fos ini untuk imunitas tanaman yang kedua untuk fungisida kontaknya biasanya menggunakan fungisida antrakol merek dagang antrakol maksudnya ban aktif propinab 70% ini untuk fungisida kontak jadi selalu biasanya mengatakan untuk penyemprotan fungisida kontak dan juga sistemik harap diperhatikan harap di mix dan juga di rolling tentunya nanti biasanya akan rasik terus seperti ini ini untuk pencegahan ini untuk jamur yang sudah terkena ini untuk awal-awal paling bagus menggunakan ban aktif propinab teman-teman oke jelas ya ini untuk ini untuk apa namanya untuk kutu kuatan memang disini biasanya baru menggunakan merek dagang ares yang berlapan aktif ini tempiram 100 gram per liter untuk kutu daun dan juga hamad ribsnya kebetulan untuk tanaman saat ini masih aman terkendali dan insya Allah besok-besok akan berhasil update untuk mengatasi hamad ribs dan kutu daun oke jelas ya jika jelas ataupun ada yang kurang jelas dari penjelasan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar tentunya dan jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol like dan juga tombol subscribe teman-teman karena nanti channel lisan petani mudah semakin berkembang dan channel lisan tani semakin berkembang bagi yang sudah subscribe tentunya biasanya doakan selalu mudah-mudahan beri pelancaran dalam mencari rezeki dan mudah-mudahan diberi risiko yang banyak dan berkata amin oke sekian dari pesan salam petani muda Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati